Intro Aksi pencurian mobil kembali terjadi di Kota Malang. Sebuah mobil milik warga yang diparkir di depan ruko hilang dicuri pelaku. Aksi pencurian ini terekam kamera CCTV. Aksi pencurian mobil yang terekam kamera pengawas atau CCTV ini terjadi di depan sebuah ruko di jalan Meijin Sungkono, Kecamatan Kedunganang, Kota Malang. Dari rekaman CCTV terlihat dua pelaku berboncengan sepeda motor masuk ke halaman ruko, tempat mobil diparkir melalui sungai di samping ruko. Pelaku kemudian mengambil mobil yang diparkir di depan ruko dan berhasil dibawa kabur. Aksi pencurian ini juga sangat cepat. Pelaku hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk membopol mobil dan membawa kabur. Lutfi kotip pemilik mobil menjelaskan hilangnya mobil miliknya pertama kali diketahui oleh salah satu karyawannya yang sedang tidur di dalam ruko. Saat itu karyawannya mendengar suara mobil dinyalakan. Saat keluar ruko, mobil sudah tidak ada. Lutfi juga menjelaskan mobil yang biasanya digunakan sebagai operasional catering dan akiko ini juga dilengkapi kunci tambahan pada setir mobil. Aksi pencurian mobil ini telah dilaporkan ke Polsek Kedugandang. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Jadi koronologinya mulai jam 11.11 malam itu karyawannya saya tidur di ruko di kantor darur akiko. Terus kemudian ada suara mobil nyala langsung buka pintu. Pas buka pintu mobil sudah tidak ada padahal kunci-kunci mobil semua ada di ruko. Hanya hubungi saya, saya lagi ada di rumah di Wonokoyo, dihubungi, pak mobil sudah tidak ada. Pas tidak ada, saya langsung ke TKP, langsung ke Pak Satpam, saya suruh cek langsung CCTV-nya. Selanjutnya saya langsung ke Polsek Kedugandang untuk memberi keterangan sesuatu kehilangan kendaraan. Atau tidak terduga curangor, seperti itu. Padahal secara keamanan ya kita sudah berusaha gembok setir. Jadi selain kontaknya sudah dikunci, setirnya sudah saya gembok. Semua pintu-pintu jendela sudah rapi semua. Berapa orang, pak? Dua orang. Kalau yang di CCTV dua orang. Satu bel motor, satu yang di bonceng itu yang eksekutornya untuk membobol mobil. lewat sungai. Jadi kan ruko-nya posisinya sungai. Jadi nggak masuk depan perumahan. Masuknya pinggir sungai, karena ruko-nya posisinya samping sungai. Jadi terlihatnya lurus di depan ruko pas. Sudah mundar mandir dilihat dari CCTV-nya untuk mungkin memantau situasi. Baru dia masuk. Sampai jumpa di video selanjutnya.